Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan iklim Di bab perubahan iklim ini kompetensi dasar yang akan kita capai untuk KD 3.9 yaitu menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem dan KD 4.9 membuat tulisan tentang gagasan adaptasi atau penanggulangan masalah perubahan iklim Ini dia peta konsepnya, perubahan iklim ini akan membahas tentang penyebab perubahan iklim lalu dampak perubahan iklim bagi ekosistem serta penanggulangan masalah perubahan iklim Nah penyebab perubahan iklim ini disebabkan oleh pemanasan global Pemanasan global itu bentuknya ada dua, ada efek rumah kaca, ada efek umpan balik Efek rumah kaca ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca yang berlebihan Jadi gas rumah kaca ini dibutuhkan tapi tidak dalam jumlah yang terlalu banyak Kalau terlalu banyak nanti menimbulkan efek rumah kaca Jadi ini tidak selamanya negatif ya Nah gas rumah kaca itu ada uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, nitrogen oksida atau nitrit oksida yaitu NO Dan klorofor karbon atau CFC Lalu untuk dampak perubahan iklim bagi ekosistem ini nanti kita akan membahas dampak pada peningkatan permukaan air laut Lalu hasil pertanian, kehidupan hewan dan tumbuhan liar, serta kesehatan manusia Penanggulangan masalahnya disini bisa dilakukan dua penanggulangan Yaitu mengurangi produksi gas-gas rumah kaca Jadi dikurangi bukan ditiadakan Dan kerjasama internasional untuk sama-sama membangun lingkungan yang lebih sehat Dan lebih ramah lingkungan yang bisa kita jalani bersama Sehingga bisa bumi kita ini masih ada sampai waktu yang sudah ditentukan Seperti itu Tujuan pembelajarannya yaitu Siswa dapat mencermati dampak perubahan iklim Lalu siswa dapat mengumpulkan informasi mengenai proses dan dampak terjadinya perubahan iklim bagi ekosistem Serta siswa dapat mengajukan gagasan tentang penanggulangan masalah perubahan iklim dalam bentuk laporan tertulis Sama seperti bab sebelumnya Di bab perubahan iklim ini hanya dibahas satu pertemuan saja Jadi ini satu pertemuan langsung kita bahas semuanya Yaitu tentang penyebab perubahan iklim Lalu dampak perubahan iklim bagi ekosistem Serta penanggulangan masalah perubahan iklim Baiklah langsung ke materi yang pertama Penyebab perubahan iklim Jadi menurut catatan statistik mengenai iklim dan suhu bumi menunjukkan bahwa bumi itu mengalami perubahan iklim dan terjadi kenaikan suhu secara signifikan dari tahun ke tahun Jadi bumi kita ini yang setiap harinya setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan zaman Disertai dengan penambahan polusi peningkatan pencemaran Itu membuat bumi semakin mengalami kenaikan suhu setiap tahunnya Nah jadi akibat kenaikan suhu itu juga mengalami perubahan iklim Lalu suhu rata-rata permukaan bumi ini meningkat katanya 0,5 derajat celcius selama 100 tahun terakhir Jadi meningkat ya Kita bisa rasakan perubahan iklimnya ini Seperti saat di musim panas Ada hari dimana itu terlalu panas suhunya Padahal Indonesia ini negara tropis dimana suhunya itu rata-rata saja Jadi kalau musim kemarau tidak terlalu panas Musim hujan juga tidak terlalu dingin Ya standar-standar saja seperti itu Tapi pernah kita mengalami kemarau yang terlalu panjang Atau curah hujan yang terlalu tinggi Kemarau menyebabkan kekeringan Curah hujan yang terlalu tinggi menyebabkan banjir Seperti itu Itu akibat dari perubahan iklim Peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi ini merupakan salah satu gejala pemanasan global Karena suhu meningkat jadi suhunya makin panas Jadi itu namanya pemanasan global Berarti seluruh dunia Seluruh bumi Bukan seluruh dunia Seluruh bumi Pemanasan global inilah yang memicu perubahan iklim pada bumi Lalu perubahan iklim di Indonesia ini sudah terlihat ya Tadi adanya musim kemarau yang panjang Yang menyebabkan kekeringan Dan curah hujan yang tinggi Yang menyebabkan banjir Banjir bukan cuma karena curah hujan tinggi sih Lalu kemarau panjang Kemarau panjang ini diakibatkan oleh fenomena El Nino Dimana dia anginnya itu berhembus angin kering Dan curah hujan ini yang tinggi diakibatkan oleh fenomena Lanina Karena kita ada di negara katolistiwa Yang kita terpengaruhi oleh angin muson timur dan muson barat Jadi ada fenomena yang mempengaruhi musim di Indonesia Yaitu fenomena El Nino dan Lanina Seperti itu Nah penyebab perubahan iklim ini tadi ada dua kan ya Efek rumah kaca dan efek umpan balik Efek rumah kaca ini merupakan peristiwa terperangkapnya Maaf Panas matahari di dalam bumi karena adanya gas rumah kaca di atmosfer yang berlebihan Tolong dicatat Yang berlebihan ya Nah jadi ceritanya seperti ini Bumi kita ini memiliki gas-gas rumah kaca yang fusingnya untuk memantulkan cahaya matahari Emang menyerap maaf Menyerap cahaya matahari Jadi diserap supaya tetap ada di bumi Jadi bumi kita gak dingin gitu Mataharinya tuh membuat bumi kita hangat Tujuannya gitu Tapi ketika jumlahnya terlalu banyak Gas rumah kacanya ini terlalu banyak Akhirnya matahari yang terperangkap di dalam bumi itu terlalu berlebihan Nah karena panas mataharinya terlalu berlebihan Akhirnya bumi kita ini suhunya meningkat gitu Jadi karena si panas matahari terperangkap di dalam bumi Jadi efek rumah kaca ini bukan Karena ada rumah kaca nih bumi kita semakin panas Bukan ya Tapi sifatnya sama seperti rumah kaca Jadi rumah kaca itu Kalau ada panas matahari yang masuk Panasnya tetap ada di ruangannya Gak bisa, gak dikeluarkan, gak dipantulkan lagi gitu Jadi begitu juga dengan bumi Karena ada efek rumah kaca dari gas-gas rumah kaca yang berlebihan ini Panas matahari tidak keluar dari bumi Akhirnya bumi kita menghangat Memanas suhunya naik Seperti itu Lalu untuk efek umpan balik Ini kalau Apa? Kalau efek rumah kaca ini fokusnya adalah pada Pengumpan Penyerapan panas matahari Atau terperangkapnya panas matahari Kalau efek umpan balik ini adalah Pemantulan cahaya matahari Jadi peristiwa hilangnya kemampuan memantulkan cahaya matahari oleh SS di kutub Jadi selain diserap Panas matahari itu harusnya juga dipantulkan Nah ketika panas matahari masuk ke bumi Tugas dari SS di kutub itu Gunung es yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu adalah Memantulkan cahaya matahari Sehingga Panasnya tidak terserap seluruhnya ke bumi Karena kan kalau panas matahari seluruhnya terserap ke bumi itu jadinya terlalu panas Jadi dipantulkan oleh SS yang ada di kutub Tapi sayangnya S-nya ini banyak yang mencair Nah karena suhu di bumi semakin meningkat S di kutub mencair Akhirnya yang bisa mantulin matahari semakin sedikit Nah suhu bumi ya semakin panas terus Dan begitu seterusnya sampai S-nya habis Semoga saat itu kita sudah Kita tidak melihat kejadian itu gitu ya Karena kan Kalau kita sudah meninggal duluan Berarti kan kita bukan Kita tidak sempat ketemu dengan dajal Gitu Ya oke lanjut Kita kembali lagi ke IPA Dampak perubahan iklim bagi ekosistem Dampaknya peningkatan tinggi permukaan laut Nah ini sudah terjadi di Indonesia Di Ancol itu Daratannya sudah banyak yang terendam oleh air Jadi air lautnya itu permukaannya naik Seperti itu Nah ini kenapa bisa terjadi? Tadi karena es di kutub itu mencair Jadi sebenarnya jumlah air di bumi ini 100% Ada yang bentuknya air Ada yang air laut Ada air danau Ada air sungai Ada air tanah Ada hujan dalam bentuk awan Ada juga es Nah tapi ketika esnya mencair Maka airnya berubah Maka esnya berubah jadi air Gitu maksudnya Nah karena esnya berubah jadi air Akhirnya air di lautnya bertambah Sehingga permukaannya itu meluas Seperti itu Akhirnya daratan yang rendahnya tenggelam Selanjutnya penurunan hasil pertanian Selanjutnya penurunan hasil pertanian Jadi tadi kita sudah membahas bahwa di musim karena perubahan iklim ini Di musim hujan juala hujannya terlalu tinggi Di musim panas Di musim kemarau Bukan musim panas Di musim kemarau Panasnya terlalu terik Sampai menyebabkan kekeringan Nah itu mempengaruhi pada hasil pertanian Jadi kalau terlalu kering Tanaman gak bisa hidup Kalau terlalu Deras hujannya sampai banjir Pasti tanamannya gagal panen Nah itu mengakibatkan penurunan pada hasil pertanian Lalu yang ketiga Kerusakan pada kehidupan hewan dan tumbuhan yang liar Nah kalau hewan dan tumbuhan liar ini Salah satunya kita ambil contoh beruang kutub ya Yang keadaannya sangat mengenaskan Sangat menyedihkan ya saat ini Karena es di kutub banyak yang mencair Kemudian banyak biota-biota Perairannya gitu ya Banyak hewan-hewan tumbuhan Yang tadinya bisa hidup disana Tadinya habitatnya itu Tapi karena esnya mencair Akhirnya pasti biotanya berkurang Akhirnya makanannya si beruang kutub ini juga berkurang Kita bisa lihat disini Beruang kutub itu kan langka ya Hewan langka karena dia hanya bisa hidup di kutub Karena namanya aja beruang kutub kan Gak mungkin beruang kutub tinggalnya di daerah tropis Beruang kutub ya hidupnya di kutub gitu Nah tapi ketika dia kehilangan habitatnya Pasti dia lama-lama juga akan hilang gitu Lama-lama akan punah Jadi ini yang menyedihkan Seperti itu Lalu terganggunya kesehatan manusia Pasti perubahan iklim ini mengganggu kesehatan manusia Misalnya di musim hujan Hujannya terlalu deras setiap hari Pulang sekolah Orang pulang kerja Pulang kuliah Kehujanan gitu Meskipun udah pake jas hujan Atau mungkin naik angkutan umum Jadi gak kehujanan Pake payung gitu Atau mungkin naik mobil pribadi Ya tetep aja Tapi pasti sempat kehujanan Dan suhunya pun Kalau hujan kan suhunya menjadi lebih rendah Itu bisa rentan terhadap flu Kemudian di musim panas Musim kemarau Panasnya terlalu terik Panas terlalu terik itu juga bisa mudah demam kita Mudah sakit kepala Demam Seperti itu Jadi pasti Kesehatan manusia terganggu Di saat Iklim terus menerus berubah Seperti itu Lalu yang terakhir Penanggulangan masalah perubahan iklim Yang pertama Untuk penanggulangannya Mengurangi produksi gas-gas rumah kaca Yang tadi gas rumah kacanya itu Di antaranya ada H2O Ya Dari uap air Karbon dioksida Kemudian CFC Metana Dan sulfur oksida Nah gas-gas itu dikurangi Bukan ditiadakan ya Ingat dikurangi Jadi kayak misalnya CFC itu Tidak diperlukan Tidak terlalu diperlukan CFC itu kan banyak dikeluarkan Dari spray Spray rambut yang Kalau disemprot itu Terlalu Kencang Kuat Terlalu kuat tekanannya Itu spraynya Apa ada CFC nya Biasanya gitu Nah yang seperti itu kan Bisa spray itu Tanpa CFC Kemudian di AC Dan juga Mesin pendingin Lemari es Atau di freezer Yang freezernya aja ya Itu pakai CFC Tapi kita bisa memilih Produk yang Tidak ada CFC nya Jadi tidak mengeluarkan Gas CFC Sehingga tidak menyumbangkan Polutan Gitu Jadi Kemudian Ini Angkutan Nah kalau misalnya Sekarang mungkin Masa pandemi Jadi Baiknya kita Menggunakan kendaraan Pribadi Daripada Angkutan umum Tapi Karena Pandemi juga Gak semua orang Keluar kan Kayak sekolah Misalnya sekolah itu kan School from home Atau PJJ Pembelajaran jarak jauh Sekolahnya dari rumah Jadi kita Gak perlu keluar Akhirnya Produksi emisi Karbon Monoksida Karbon dioksida pun Harusnya berkurang Gitu Tapi kalau misalnya Sudah semuanya Kembali beraktifitas normal Baiknya kita Menggunakan Kendaraan umum Saja Kalau masih Bisa Gitu Jadi utamakan Kendaraan umum Kecuali Rumah kita Jauh dari Kendaraan umum Dan gak bisa Menempuhkan Di Indonesia ini Kendaraan umum Belum terjama Ke Lokasi-lokasi Yang Agak Dalam Jadi kendaraan umumnya Itu juga Terbatas Dan juga kurang Nyaman Mungkin Kurang nyaman Jadi mungkin Lebih memilih Kendaraan pribadi Nah Baiknya sih Dipertimbangkan lagi Gitu ya Seperti itu Dan selanjutnya Kerjasama Internasional Jadi Climate Change Ini kan Perubahan iklim Juga dibahas Di PBB ya Dibahas juga Di PBB Di ASEAN Juga dibahas Karena Climate Change Ini bukan Cuma Permasalahan Indonesia Tapi Permasalahan Global Dimana Seluruh dunia Juga harus Berpartisipasi Apa yang Bisa kita Bahas ketika Kita melakukan Kerjasama Internasional Itu sama-sama Bekerjasama Di bidang Baik ekonomi Baik itu Di industri Kita sama-sama Membangun Kehidupan manusia Yang lebih Ramah lingkungan Sehingga kita bisa Mengurangi Polusi-polusi Pencemaran Yang dapat Menimbulkan Gas rumah kaca Berlebihan Bisa menimbulkan Pemanasan global Yang akhirnya Es di kutub Jadi mencair Kita bisa mengurangi Yang kecil-kecil Seperti itu Karena hal-halnya Sebenarnya Awalnya kecil Kayak misalnya Awalnya gara-gara Rokok Itu kan kecil Yang ngerokok kan Gak cuma satu orang Banyak Jadinya besar Efeknya Dampaknya jadi besar Seperti itu Jadi itu dia Materi kita hari ini Tentang perubahan iklim Semoga bisa Kita ambil Hikmahnya Kita lebih belajar Belajar Lebih Baik lagi Menjadi manusia yang lebih baik Yang bermanfaat Bagi agama Bangsa Dan negara Keluarga Semuanya Pokoknya Baiklah itu dia Mari kita tutup Hari ini Pembahasannya Ini materi terakhir Sebelum UTS Jadi UTS sampai disini Pembahasannya Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton